Sederlun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memponis dua nelayan warga Thailand dengan denda 200 juta rupiah. Keduanya disidang karena tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain harus membayarkan denda, Majelis Hakim yang diketuai Ainal Mardiah juga memutuskan untuk merampas kapal untuk kemudian dimusnahkan. Kedua nelayan Thailand adalah Winai Bun Pichit dan Surion Janok. Mereka merupakan nahkoda dari dua kapal penangkap ikan berbendera Malaysia dengan nama KHF 2598 dan KHF 1980.